Intro Itu sepenuhnya menjadi Itu dilindungi oleh konstitusi Sehingga semua partai Tanpa kecuali Yang adalah bagian dari koalisi Harus menghormati, menjaga Dan mengawal Hak-hak konstitusional presiden tersebut Berarti, ini kalau Mas Jemak punya tiga menteri ya Di dalam pandemi Pajukul Masa itu akan tetap bersama dengan polisi Pajukul Sampai 2020 Atau nanti akan pamit Saya tentu tidak bisa mengandai-andai Menteri mana Kapan Dan akan dilakukan misafal oleh presiden Karena itu ada pada waktu presiden Tapi sekali lagi Yang menyeri sahur Misafal dari setiap saat Dan kepada semua anggota kabinet Dari unsur partai apapun Dan dari unsur non-partai apapun juga Anda yakin bahwa presiden tidak akan termasang Dengan bisikan-bisikan Karena Ya kalau Bapak Presiden kita ini kan Bukan baru pertama kali jadi presiden Ya sudah sekian lama Ya ada periode ya Kedua sudah beberapa kali melakukan Satu kabinet Pasti setiap kebijakan-kebijakan penting Terkait dengan Kewenangannya Itu sudah ditimbangkan Dipikirkan Namun demikian Yang perlu kita jaga Tersama-sama Masa ini Untuk di unsur Sedang dan kebijakan Sedang menghadapi Potensi tantangan Indonesia Sehingga sekali lagi Sebagaimana yang Bapak Presiden Selalu sambungkan Dan minta juga Didukung oleh Sedenak komponen masyarakat Termasuk par-deposit Untuk menjaga Stabilitas kebijakan Untuk menjaga Soliditas masyarakat Untuk terus membangun Kegotong royongan Agar masalah-masalah Dan dampak Dari perubahan geopolitis Terhadap Indonesia Itu bisa kita atas Lebih baik Sebagaimana yang sudah dilakukan Ya selama masa COVID-19 Melalui Kegotong royongan Dan Soliditas Ya serta Politik yang stabil Itu memungkinkan Kita bisa lebih efektif Dalam mengatasi Potensi-potensi Masalah nasional Bang Pratih Berarti di risetul Atau tidak Maksudnya bang Kanten Kama akan tetap bersama Mbak Presiden Jokowi Sampai 2020 Kalau soal sikap Nasdem Nasdem adalah Pengusung Dan untuk Koalisi Kabinet Menangkan Koalisi Pilfest Tahun 2014 Tahun 2019 Bersama Koalisi Melaksanakan Pemerintahan Mendukung Presiden Terpilih Sampai selesai Sukses Dan Komitmen Politik Partai Nasdem Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Mumpul berapa Kami Akan terus Mengawal Presiden Sampai selesainya Masa Pukulis Partai Nasdem Sekali lagi ya Partai Nasdem Itu Sangat konsisten Untuk memberikan Pukul Dan Partai Nasdem sendiri Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya sudah menyampaikan Bahwa Untuk periode 2024-2029 Akan teguh menjaga Konsistensi Pembangunan nasional Yang sudah dirintis oleh Kabinet Sat Karena Nasdem Berada di dalam Satu Yang harus Bicatar The winner never quit The quitter Never win Nasdem Itu The winner Nasdem Will never quit